Pemirsa warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menangkap seekor ular sepanjang 8 meter karena bagian perutnya tampak membesar. Warga yang penasaran kemudian membelah perut ular dan menemukan seekor anak sapi yang sudah mati dalam kondisi masih utuh. Usai ditangkap, ular piton sepanjang 8 meter ini dikat warga di pinggir jalan desa Rompegading, Kejamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ular raksaksa ini pun terlihat lemas dengan kondisi perut membuncit seukuran manusia dewasa. Karena penasaran, warga kemudian membelah perut ular dan mendapatkan seekor anak sapi berusia sekitar 2 tahunan dalam kondisi masih utuh. Itu di Ano, dia sudah makan, dia sudah makan lano itu, tak tahu dikira orang, ternyata itu digunakan, ternyata anak sapi dalam. Anak sapi ya Pak? Oh, memang ini ditemukan di hutan ya Pak? Iya ditemukan di hutan. Meski tidak sampai menimbulkan kemacetan, namun penangkapan ular besar ini menarik perhatian warga maupun pengendara yang melintas di jalan poros antar Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, INews, Melaporkan.